Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 21. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Tawari 10 ayat 7 sampai dengan ayat 19. Mereka berkata kepadanya, Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya, katanya kepada mereka. Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu, Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabim, Seperti yang dikatakan Raja, Kembalilah kepadaku Lusa. Raja Rehabim menjawab mereka dengan keras, Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua, Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, Tetapi aku akan menambahnya, Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahya, Orang Silo, Kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat, Bahwa Raja tidak mendengarkan permintaan mereka, Maka rakyat menjawab Raja, Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, Masing-masing kekemahmu, Hai orang Israel, Uruslah sekarang rumahmu sendiri, Hai Daud, Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, Sehingga Rehabim menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda, Kemudian Raja Rehabim mengutus Hadoram yang menjadi kepala rodi, Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, Sehingga mati, Bahkan Raja Rehabim hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. 2 Tawari 10 Ayat 7 sampai dengan Ayat 19 Topik dari Ayat Emas Renungan Kita Adalah Pemimpin yang layak memimpin adalah mereka yang telah belajar melayani. Mari kita mulai renungan malam kita, Mari kita dengarkan sebuah kisah inspiratif yang dapat kita pelajari. Kisah inspiratif, Seorang pria yang bertemperamen lembut membaca buku tentang bagaimana menjadi orang yang tegas. Lalu ia memutuskan untuk mulai mempraktikannya di rumah, Maka ia pun menerjang masuk ke rumah, Menunjuk wajah istrinya, Dan berkata, Mulai sekarang saya adalah bos di sini, Maka kamu harus menuruti kata-kata saya. Saya ingin kamu menyiapkan makanan enak dan air mandi buat saya. Kemudian, setelah saya selesai makan dan mandi, Coba tebak siapa yang akan mendandani dan menyisir rambut saya, Petugas penguburan, Jawab istrinya. Raja Rehabim mencoba ketegasan yang serupa, Namun, hal itu justru membuat bangsa Israel berbalik melawannya. Ketika ia naik tahta, Rakyat memohon pengurangan beban pajak. Para penasihat yang lebih tua mendesaknya untuk memenuhi permintaan rakyat, Namun teman-temannya yang masih muda menasihatinya agar bersikap lebih tegas daripada ayahnya. Karena ia menuruti nasihat teman-temannya, Akibatnya 10 dari 12 suku Israel memisahkan diri dan membentuk sebuah kerajaan baru. 2 Tawari 10 ayat 16-17 Pemimpin yang baik tidak mengandalkan ketegasan yang mendominasi baik di rumah, di gereja, atau dalam pekerjaan. Sebaliknya, mereka menyeimbangkan ketegasan itu, Yang sesungguhnya bukan sesuatu yang salah, dengan prinsip saling merendahkan diri. Ephesus 5 ayat 21 Mereka mendengarkan dengan rasa hormat, mengakui kesalahan mereka, Menunjukkan kesediaan untuk berubah, dan menggabungkan kelembutan dengan ketegasan. Itulah kepemimpinan yang rendah hati, dan itu manjur untuk dilakukan. Tanah macam apakah hati Anda, doa saya menyertai saudara sekalian, Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anakmu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam engkau, ya Tuhan. Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!